Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube Channel saya Dan video kali ini di Youtube Channel saya adalah Bagaimana sih cara menambahkan artikel di Google Scholar Yang memang tidak masuk secara otomatis Yuk, disimak videonya Oke, teman-teman, sebelum saya bahas Gimana sih cara menambahkan artikel jurnal Atau artikel publikasi ke Google Scholar Jangan lupa untuk subscribe Youtube Channel saya Kemudian share, like, dan komen Dan buat teman-teman yang mau follow Instagram saya Bisa di add Robby Leandra Yuk, lanjut ke materi pembahasan Gimana sih cara menambahkan artikel publikasi di Google Scholar Biasanya artikel publikasi itu bisa otomatis masuk ke Google Scholar Teman-teman Tetapi, ada kalanya juga Google Scholar tidak bisa mengindeks Mungkin penulisan nama atau email yang berbeda di Google Scholar Tapi, teman-teman, jangan khawatir Teman-teman bisa tambahkan sendiri Atau nanti kita buat settingannya Gimana mudah untuk diindeks di Google Scholar Oke, yang pertama Teman-teman harus memiliki account Google Scholar terlebih dahulu ya Kalau misalnya belum ada Silahkan tonton video yang di atas ini Nanti akan ada mengenai bagaimana cara mendaptar akun Google Scholar Nah, kalau sudah Masuk ke Google Kemudian klik Google Scholar Atau ketik Google Cendikia Kemudian klik menu paling atas Yaitu Google Scholar Nah, kemudian pastikan Anda juga sudah login ke akun Gmail Anda Yang berhubungan sama Google Scholar Nah, ini kebetulan saya sudah aktif Cara mengeceknya sudah aktif atau tidak Silahkan klik My Profile Nah, ini dia Nah, ini tampilan menu Google Scholar saya Teman-teman bisa lihat Ada nama, kemudian verifikasi email Kemudian seterusnya ya Ada citation dan seterusnya Nah, kemudian ini adalah artikel yang sudah masuk ke Google Scholar Artikelnya sudah masuk Kita bisa lihat Kemudian selanjutnya Bagaimana cara menambahkan artikel ke dalam Google Scholar-nya Nah, di sini ada simbol tanda plus teman-teman Jadi, kita bisa lihat Di sini ada simbol tanda plus Kita klik Di sini ada tiga settingan untuk menambahkan artikel Yaitu yang pertama adalah add article group gitu ya Saya open link Sorry, nggak bisa Add article group Nah, ini dia Dari grup-grup yang ada Ini mungkin yang kita bisa masukkan Di sini nanti ada banyak artikel Gitu ya Banyak artikel Apabila masih bisa di klik Atau di enable Ini sudah di disable ya Berarti artikel ini sudah masuk ke Google Scholar Tapi kalau artikelnya belum bisa Misalnya bisa di checklist seperti ini Berarti artikel ini bisa dimasukkan ke dalam Google Scholar Gitu ya Nah, ini contoh-contohnya yang aktif Sorry, yang aktif yang agak tebal Kemudian yang sudah masuk ke dalam Google Scholar Itu yang agak kabur warnanya ya Nah, ini karena beberapa hanya tugas saja Jadi, saya tidak masukkan Sebenarnya teman-teman bisa langsung klik Klik tanda checklist ini Jadi, nanti akan masuk secara otomatis di Google Scholar Itu yang pertama Caranya menambahkan dari grup Yang kedua kita klik Tombol plus lagi Pilih add article Jadi, kita akan menambahkan dari artikel Teman-teman bisa cari aja keywordnya nama teman-teman Karena kalau judul mungkin bisa sama dengan penelitian lain Nah, kita scroll ke bawah Gitu ya Misalnya Ini dia Ada fokusnya mau komputer Robil Enra gitu ya Nanti sama seperti yang add group tadi Ini sama Kalau misalnya yang sudah disable Berarti sudah masuk ke dalam Google Scholar Nah, teman-teman silahkan Search aja Sampai ketemu memang artikel buatan teman-teman Nah, contoh seperti ini Ada traditional market judul publikasinya Tapi ini bukan hasil karya saya Jadi, nggak usah di-checklist gitu ya Atau Sistem absensi pelaporan berbasis fingerprint dan SMS gateway Ini bukan saya Jadi, jangan di-checklist Kemudian ada beberapa penulis-penulis lain Yang kira-kiranya bukan kita Ya, jangan dimasukkan teman-teman Tapi, kebanyakan juga ada yang Teman-teman yang iseng Memasukkan semua artikelnya Jadi, citasinya menjadi tinggi Dan seterusnya Yang mengakibatkan nanti Nilai disintanya pun semakin besar rankingnya Padahal itu bukan tulisan dia Yang kebanyakan tulisannya itu Tulisan yang berhubungan sama Nama yang sama Misalnya, nama Andi Nama Andinya semuanya sama dengan penulis lain Jadi, kan Kira-kira tulisannya itu Tapi, sebenarnya Kalau kita publikasi Teman-teman bisa lihat judulnya Kalau kita nggak ngerasa untuk Menghasilkan publikasi tersebut Ya, jangan di-add Gitu ya Kasian teman-teman yang lain Yang memang sebenarnya menulis itu Nah, sama seperti yang tadi Teman-teman silahkan di-checklist aja Misalnya contoh seperti ini Langsung di-klik tanda checklistnya Untuk menambahkan via artikel tadi ya Yang ketiga Ditambahkan artikel secara manual Nah, ini dia Teman-teman kalau misalnya di Add group tadi tidak ada Add article group tidak ada Add article juga nggak ada Ya, terpaksa kita pakai cara yang ketiga Yaitu menambahkan secara manual Nah, teman-teman bisa pilih Sesuai dengan datanya Apakah publikasi itu berbentuk jurnal Atau conference Atau chapter Atau books Tesis Paten Dan seterusnya Nah, misalnya jurnal Teman-teman silahkan masukkan judul jurnalnya Kemudian di sini penulisnya Siapa saja Kalau misalnya Lebih dari dua Atau lebih dari satu Gunakan titik koma Dan nama Nama depan dan belakangnya Dipisahkan dengan tanda koma Kemudian publikasi Date-nya Tanggal publikasinya Kemudian nama jurnalnya Ini nama Artikelnya ya Nama publikasinya Volumenya berapa Isunya berapa Page-nya Berapa Publisernya siapa Nanti tinggal di Kalau sudah selesai semua datanya Tinggal di Klik tanda tambah Gitu ya Dan yang terakhir Di menu menambahkan ini Ada configure Artikel update Nah, sebaiknya Ketika kita setting Artikel update ini Pilih yang tidak otomatis Atau yang paling bawah Don't Automatis Update my profile Gitu ya Jadi kenapa Tidak secara otomatis Karena kalau Misalnya secara otomatis Tulisan yang kadang Tidak terkait dengan kita Akan masuk Contohnya Kalau misalnya Nama saya banyak Gitu ya Atau nama-nama yang memang Banyak Namanya Misalnya Joko gitu Joko namanya banyak Kalau kita klik Automat Automatik kali Maka dia akan Tampil semua Joko Tapi kalau kita pilih Yang don't Automatik kali Itu bisa Kita pilih Seperti yang tadi Jadi saran saya Silahkan di Klik saja Yang don't Automatik kali Gitu ya Mungkin itu saja Pembahasan Bagaimana sih Cara menambahkan Artikel Yang sudah dipublis Atau dipublikasi Kedalam Akun Google Schooler Sekali lagi Kebutuhannya Buat apa Untuk perenkingan Disinta Kalau kita pribadi Misalnya kalau di Sinta Itu ada Perenkingan Kita bisa Contohkan sedikit Ada website Sinta Ristek Brain Kalau untuk dosen Kita pilih Affiliation Kemudian Saya masukkan Kampusnya Universitas Bandar Lampung Kemudian saya klik Nah kemudian Disini ada Authors Gitu ya Nah ini dia Di UBL Saya kebetulan Nomor 5 Untuk tanggal 20 September 2020 Nanti bakalan Disinkron lagi Nah data-data Ini didapat Dari hasil Google Schooler Teman-teman Jadi jangan sampai Salah satunya ya Salah satunya Dari Google Schooler Jangan sampai Nanti teman-teman Banyak publikasi Tapi tidak terindeks Google Schooler Maka Ranking Sintanya Akan turun Mungkin itu Saja Teman-teman Untuk Materi hari ini Jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel saya Share like Dan komen Serta follow Instagram saya Di Kita ketemu lagi Di video-video Yang seru lainnya Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.